Membuka kegiatan pesta siaga yang diselenggarakan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pati. Rabu pagi di halaman ex-kantor Bakor Wil Pati, Kamabica Pati, kakak Haryanto berpendapat bahwa gerakan pramuka sampai saat ini masih sangat relevan untuk generasi muda. Lewat kegiatan kepramukaan, justru dapat mendidik anak menjadi mandiri, gotong royong, menjunjung nilai kebersamaan dan bela negara. Pastinya juga pramuka merupakan kegiatan positif untuk diikuti anak muda. Pesta siaga diselenggarakan tiap tahun dengan tempat yang berbeda-beda. Acara ini dihadiri oleh Porkopimda dan pengurus dan andalan pramuka sekabupaten pati, serta ratusan peserta sekolah dasar dari berbagai kecamatan sekabupaten pati. Kaka Haryanto mengatakan, pramuka bisa memberikan bekal kepada anak berupa peningkatan SDM, rasa gotong royong, cinta NKRI, cinta Pancasila. Kamabica Pati juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian korban susur sungai di Kabupaten Sleman. Untuk itu pihaknya berpesan, pada pengurus pramuka di Kabupaten Pati agar berhati-hati dalam penyelenggaraan kegiatan pramuka. Di kesempatan itu, Bupati juga mengajak seluruh peserta pestasiaga untuk mendoakan para korban di Sleman agar diterima oleh Allah SWT. Tim Liputan, Cahaya TV